Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Anteve bersama saya Abu Marlo Saya ingin bertanya kepada pemirsa di rumah Menurut pemirsa di rumah, kira-kira ketika mendengarkan Al-Quran, kata Al-Quran Yang dibenak fikiran kita, menurut pemirsa di rumah, susah atau mudah? Susah atau mudah? Nah, pengalaman saya ketika tiga tahun setengah ini saya kesana-kesini untuk menyampaikan hal ini Saya mendapati hampir 90% orang yang saya tanya Begitu mendengarkan kata Al-Quran, memikirkan Al-Quran, pasti yang keluarnya adalah sesuatu hal yang susah Nah, pertanyaan besarnya Oke Al-Quran Al-Quran adalah sama dengan manual book manusia Manual book Oke Ketika Al-Quran ini adalah suatu manual book Dan saya yakin tidak ada satu produk di muka bumi ini yang diciptakan dengan manual book yang susah Apalagi Allah menciptakan Al-Quran sebagai manual book hidup manusia Nah, oleh karena itu, mungkin kebanyakan manusia Karena saya jalan kesana-kesini, kesana-kesini dan mendapatkan hasil kesimpulan sementara Kebanyakan manusia dan kebanyakan orang yang saya tanya bahwa Mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang susah Padahal, padahal Mari kita dengarkan Surat 54 ayat 17, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Walakad yassurna Al-Quran lizzikri fahal min muddakir Oke Seperti biasa, suaranya enak banget Tapi mungkin sebagian besar tidak mengerti Oke, silahkan terjemahannya Dan sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran Oke, tahan dulu sebentar Pemirsa, disitu ada kata-kata Walakad yassurna Al-Qurana lizzikri Dan sesungguhnya Disitu ada penekanan Dikatakan bahwa kalimat sesungguhnya Dan sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran Berarti kalau sampai hari ini Kita mengatakan Al-Quran susah Padahal Allah disini menyatakan bahwa Al-Quran ini Sungguh mudah Jadi artinya apa? Sebetulnya tidak ada yang disusahkan Di dalam Al-Quran ini Karena Al-Quran ini didesain Diciptakan Untuk sangat mudah untuk manusia Oke, kita dengarkan lagi lanjutan ayatnya Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran? Justru disini dipertanyakan bahwa Kalau kita hari ini masih menganggap Al-Quran ini Sebagai sesuatu yang susah Jangan-jangan Sampai detik ini Kita belum mempelajari Al-Quran dengan baik Oleh karena itu Ada penekanan lagi Kita dengarkan langsung terjemahan Surat 54 ayat 22 Silahkan Dan sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran Untuk pelajaran Oke Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran? Familiar dengan ayat ini? Tentu saja Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat pengulangan Jadi di surat 54 Al-Quran ayat 17 Diulang lagi di surat 54 ayat 22 Bahkan surat 54 ayat 32 Silahkan Dan sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran Maka Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bahkan diulang lagi di surat 54 ayat 40 Silahkan Dan sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran? Oke pemirsa Bagaimana ketika Allah mengulang-ulang 4 kali Di dalam satu surat Di surat 54 ayat 17 Ayat 22 Ayat 32 Ayat 40 Semuanya diulang bahwasannya Al-Quran ini adalah sesuatu hal yang mudah 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 Dan mudah Tapi bagaimana ceritanya Kalau hari ini kita Masih menganggap Al-Quran ini sebagai sesuatu yang susah? Nah itu yang harus kita pertanyakan baik-baik Sehingga pertanyaan besarnya Hampir 90% orang yang saya tanya Masih menganggap Al-Quran ini sebagai sesuatu yang susah Padahal Tidak sedikitpun Al-Quran ini sesuatu yang susah Bahkan Mari kita dengarkan Satu kali lagi Surat 20 Toha ayat 2 Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa Oke enak banget suaranya Yuk kita dengarkan terjemahannya Supaya kita memahami Silahkan Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Agar kamu menjadi susah Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Agar kamu menjadi susah Artinya apa? Disini Allah mengulang-ulang Satu, dua, tiga, empat, lima Kurang lebih lima ayat di dalam Al-Quran Mengatakan bahwa manual buk hidup manusia Al-Quran ini adalah sesuatu yang mudah Jadi pemirsa di rumah Mari sekarang kita merubah pola fikir kita Bahwasannya Al-Quran ini adalah bukan sesuatu Yang susah Bukan sesuatu yang rumit Bukan sesuatu yang tidak menyenangkan Bahwasannya Allah mengulang-ulang Bahwa Quran mudah Quran mudah Quran mudah Quran mudah Quran mudah Nah oleh karena itu Bagaimana cara memudahkan kita Untuk bisa mempelajari Al-Quran Jelas pasti dan pasti Allah memberikan caranya Untuk memudahkan kita Mempelajari Al-Quran Mari kita dengarkan baik-baik Surat 44 ayat 58 Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Oke mari kita dengarkan terjemahannya Sesungguhnya Tahan sebentar Ada kalimat sesungguhnya Berarti ini adalah penekanan Sesungguhnya Fa'in nama sesungguhnya Silahkan Kami mudahkan Al-Quran itu Dengan bahasamu Kami mudahkan Al-Quran itu Dengan bahasamu Berarti disini Allah ingin memberitahukan Bahwasannya Al-Quran ini Bisa dimudahkan Sangat dimudahkan Dengan bahasamu Karena terbukti Ayat ini kurang lebih 1400 tahun yang lalu dibukukan 1400 tahun yang lalu Telah dibukukan Hingga sampai hari ini Kita mendapati Al-Quran terjemahan Bahasa Indonesia ada Bahasa Inggris ada Diterjemahkan Di dalam bahasa Jawa Iya Diterjemahkan dalam bahasa Sunda Iya Diterjemahkan ke dalam Semua berbagai bahasa Supaya apa? Supaya umat-umat manusia Di muka bumi ini Dapat memudahkan Dan dapat mudah Mempelajari Al-Quran Dengan bahasanya sendiri Sehingga Mari dengarkan lagi Lanjutannya Supaya Mereka mendapat Pelajaran Supaya Mereka Saya Pemirsa di rumah Kita semua Bisa mendapatkan Pelajaran Bisa dibayangkan Kalau dari awal Sampai akhir acara ini Saya menggunakan Bahasa yang Tidak dimengerti Katakanlah Kita menggunakan Hanya bahasa Arabnya saja Boleh jadi Kita mendengarkan Boleh jadi Kita hanya menyimak Tapi jangan-jangan Kita tidak mengerti isinya Oleh karena itu Caranya Allah telah memberikan Kemudahan untuk kita semua Tidak ada sesuatu yang susah Bawasannya Caranya adalah Menggunakan bahasamu Makanya Disini Kita selalu sertakan Terjemahannya Supaya pemirsa di rumah Tahu Dan mengerti Apa makna Dari Al-Quran Dan apa makna Dari terjemahannya Supaya kita bisa menjalankan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Nah oleh karena itu Supaya tambah yakin lagi nih Pemirsa Sampai Allah mengulang Ayat ini Kita buka lagi Surat 19 Mariam Ayat 97 Silahkan Maka Sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran itu Dengan bahasamu Oke Jadi tadi di surat Aduhan Ayat 58 Di surat 19 Surat Mariam Ayat 97 Dua kali Allah mengatakan Bahwa Al-Quran ini Dimudahkan dengan bahasamu Artinya apa Pemirsa Tidak ada sesuatu yang susah Untuk mempelajari Al-Quran Tidak ada kalimat Atau kata yang susah Untuk bisa mempelajari Al-Quran Nah oleh karena itu Al-Quran sebagai manual book Hidup kita Al-Quran sebagai pedoman Dan pegangan hidup kita Tidak bisa tidak Kita harus menguasai Pemirsa Hari ini kita mempelajari Siapa saya Untuk apa saya dilahirkan Kemuka bumi Kita semua dilahirkan Tidak lain Dan tidak bukan Hanya untuk beribadah Menyembah kepada Allah Dan bentuk penyembahan itu Tidak bisa tidak Kita memerlukan manual book Atau buku pegangan Atau yang disebut sebagai Al-Quran Oleh karena itu Pemirsa Al-Quran inilah yang harus Menjadi pedoman Dan pegangan hidup kita Karena Al-Quran ini Sudah dimudahkan untuk kita Nah oleh karena itu Kita akan terus membahas Dan akan terus Membumikan bahasa Al-Quran Supaya Al-Quran ini Terus mudah bagi kita semua Pemirsa Bahasan ini akan kita lanjutkan Di episode yang akan datang Mudah-mudahan Hari ini Kita sama-sama bisa belajar Mudah-mudahan Ada manfaat Yang bisa kita petik Dari pembicaraan kita hari ini Ingat tugas kita hanya beribadah Dan ibadah ini Harus didasari oleh Al-Quran Mari kita jadikan Al-Quran ini Sebagai lifestyle Pedoman hidup Dan kita kembalikan Kepada Apa kehidupan kita ini Kembali kepada Al-Quran Oleh karena itu Pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Di dalam Cahaya Atian TV ini Kita akan lanjutkan Pembahasan kita Di episode yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh